Intro Rentetan art cerita Forever Evil Blights Selanjutnya ini adalah bagian cerita yang ke sembilan Dimana ceritanya tersebut berada di serial komik Trinity of Sin Pandora Pada kali ini akan menceritakan di edisi yang ke tujuh Seperti yang terjadi di serial Konstantin yang sebelumnya Akhirnya setelah berdialektika dengan The Voice Yaitu suaranya The Prisons Yang berada pada tubuh seekor anjing kecil Di sebuah perbatasan surga Para tim pahlawan rekrutan John Konstantin akhirnya Kembali ke House of Mystery Dengan siasatnya John Konstantin berhasil membawa Malaikat Zawril Untuk dapat bersama mereka Untuk membantu bertempur melawan iblis kejahatan yang disebut The Blight Nah disinilah kemudian cerita akan diungkapkan Inilah ulasan cerita video komik Trinity of Sin Pandora Untuk edisi yang ke tujuh Semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini Yeah Terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel kita ini Dan belum sempat menekan tombol subscribe Ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya sekarang juga Karena agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin Untuk mengupload video cerita komik DC setiap harinya Dan jangan lupa support kami melalui traktir Dan follow juga ya beberapa media sosial lainnya Oke terima kasih Dan tidak lupa juga nih aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu Kalian sangat luar biasa Kali ini kita berada di komik Trinity of Scene Pandora Edisi yang ke tujuh dengan judul The Response Yang dirilis pada tanggal 22 Januari tahun 2014 Dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman Ditulis oleh Ray Fawkes dan digambar oleh Stas Johnson dan Francis Fortella Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Cerita ini diawali dengan menampilkan House of Mystery Yang dimana tujuh para pahlawan yang baru saja kembali dari surga ke rumah misteri Yang kita kenal sebagai House of Mystery Ketujuh pahlawan itu adalah Pandora John Constantine Phantom Stranger Swamp Thing Nightmare News Dead Man Yang bersemayam di dalam tubuhnya si King Dan terakhir adalah Malekat Zoril Dimana mereka itu diharapkan untuk mengatasi The Blitz Mereka semua direkrut oleh John Constantine Dan sekarang mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Masing-masing mereka itu diatur Constantine untuk melakukan perannya Dimana Phantom Stranger bertindak untuk mempengaruhi inangnya The Blade Nightmare News untuk mempertahankan kondisi tetap fix Sementara si Swamp Thing diharapkan untuk melakukan perannya sebagai pelaku penyerangan Sedangkan Dead Man dengan bentuk Xie King diharapkan untuk berada di garis depan Dan Zoril sebagai utusan The Prisons diharapkan untuk membantu Dead Man sebagai asisnya Sedangkan Pandora diminta John Constantine untuk melakukan serangan di tengah dan di depan Mendengar pernyataan ketua tim tersebut Ya si Pandora pun kemudian menjadi tersentak Apakah dia sanggup melakukan apa yang diinginkan John Constantine Hanya saja dia adalah satu-satunya wanita Trinity of Sin yang bermasalah di saat ini Dia menyadari pada saat dia berada di surga sebelumnya Masing-masing dari mereka telah menerima penjelasan dan wawasan dari The Voice Kecuali dirinya sendiri Dia hanya menerima tantangan Apa yang kamu inginkan Pandora telah melakukan banyak hal hingga di saat ini Tapi sekarang sepertinya dia tidak yakin dengan dirinya sendiri Apa yang akan dia lakukan Namun bagaimanapun juga Ketujuh pahlawan yang sudah bersiap siaga untuk bertarung melawan entitas jahat The Bleed Mereka semua optimis dan segera melakukan peran mereka masing-masing House of Mystery pun mendekati lokasi The Bleed Dan menjadi jelas bahwa ini harus menjadi pertahanan terakhir mereka Sebelum pintu terbuka Nightmare Nurse bertanya-tanya kepada Pandora Apakah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya yang mungkin mewarnai penampilannya Sepertinya tubuh Pandora berada di antara mereka Tapi ternyata pikirannya berada di tempat lain Pikirannya itu mengembara ke pengalamannya yang ada di surga Dia telah melihat luasnya alam semesta Yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya kecil yang berkelipan Di bumi dia dapat melihat cahaya-cahaya kecil yang sama Yang bersinar di dalam diri manusia Menunggu untuk muncul di saat kegelapan Dia melihat pada sosok entitas jahat The Bleeds Merupakan perwujudan dari kejahatan yang bersembunyi di dalam umat manusia Senjata untuk melawannya dapat ditemukan dalam keyakinan Apa yang ditawarkan pada umat manusia Dan Pandora pun yakin Dia bisa menjadi inang dari sinar cahayanya Dengan harapan Crime Syndicate belum menang sepenuhnya menguasai dunia Akhirnya Pandora dan yang lainnya menghadapi The Bleeds Di jembatan George Washington yang ada di kota New York John Konstantin pun mengingatkannya untuk harus membunuh Chris Esperanza Sebagai inang dari The Bleeds Karena itulah satu-satunya cara agar mereka memenangkan pertempuran Sementara itu mereka masing-masing memainkan peran pendukung Dalam setiap tindakan heroik mereka masing-masing Dengan harapan yang samar Bahwa mereka akan cukup untuk benar-benar mengalahkan kejahatan The Bleeds di jembatan ini Nah di saat itulah Pandora pun berharap bisa menyalurkan kekuatan harapan yang dia inginkan Dengan adanya cahaya yang menyelimutinya Saat dia dan The Bleeds melakukan kontak Terjadilah ledakan yang besar Dari posisi mereka Justice League Dark mengintip ke dalam kecerahan Dan terkejut melihat bahwa Pandora telah berubah Memancarkan cahaya terang yang melenyapkan Seven Deadly Scenes Saat dia bertempur dengan The Bleeds Dia bertanya-tanya apakah ini yang telah dipersiapkan oleh seluruh keberadaannya yang lama Dia memanfaatkan kebaikan di dalam teman-temannya Merasakan kebaikan dari sosok Swamp Thing Belas kasihnya si Nightmare Nurse Cinta yang bersembunyi di dalam rasa bersalah pada seorang John Konstantin Keramahan yang rendah hati dari sosok seorang Death Man Kemurnian Malaikat Zauril dan tugas berat yang dialami oleh Phantom Strangers Di luar mereka dia bisa merasakan simpati dunia, kehormatan, dan niat yang baik Kekuatan-kekuatan bercampur menjadi satu Dan itulah yang kemudian berhasil merobek penyakit dari tubuhnya Chris Esperanza Dan ketika dia mengarahkan senjata pistolnya ke arah pria yang normal itu Yang telah berubah menjadi manusia Pandora mempertimbangkan pertanyaan The Voice sebelumnya Dia pun memutuskan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh Dan dia membiarkan bocah itu jatuh ke pelukan Phantom Stranger yang berhasil meraihnya Dengan keadaan yang cemas John Konstantin pun langsung memperingatkannya Untuk dapat membunuh Chris sebelum The Blitz kembali untuk mengambilnya sebagai inangnya Tetapi semuanya terlambat Pandora terpaksa bertempur sekali lagi dengan The Blitz Dan ketika dia melihat senyumannya Tekadnya pun mulai memudar Dan keraguan merayap masuk Pertempuran mereka menciptakan kubah yang terang benderang Masuk ke dalam perairan sungai Di saat itulah John Konstantin yang lainnya melihat Pandora Berjuang untuk mengalahkan The Blitz Dalam kubah yang bersinar terang benderang Dia memperingatkan kepada yang lainnya Bahwa apapun yang terjadi Mereka harus berjuang melawan The Blitz Dan cerita ini pun tetap bersambung Ya akan dilanjutkan pada serial Justice League Dark Ya sebuah perjuangan dan kesungguhan hati dari sosok seorang Pandora Untuk dapat membantu teman-temannya yang terlibat dalam pertempuran melawan monster jahat The Blitz Namun pada kesempatan ini Dia hanya mampu dapat menahan serangan kekuatan The Blitz Menurutnya sendiri dengan kekuatan cahaya yang ada pada dirinya Dapat mengalahkan kegelapan kejahatan Oke untuk selanjutnya Art cerita Forever Evil Blitz Akan diungkapkan pada serial Justice League Dark Follow Me pertama edisi yang ke-27 Silahkan teman-teman beralih ke video cerita komiknya Linknya ada aku cantumin di dalam deskripsi Jadi bagaimana nih menurut kalian dengan cerita komik ini? Tulis komentar teman-teman mengenai tentang video ini Share ya jika berkenan Sekali lagi bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini Kenalkan ya nama aku Jimmy Brainstorming Satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita komik DC Jaga kesehatan teman-teman semua ya Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikiran positif Semoga dipermudah dengan semua urusan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax